Intro Mengusung tema nasional hari keluarga Hari kita semua dengan slogan cinta keluarga cinta terencana BKKBN perwakilan Papua gelar peringatan hari keluarga nasional ke-25 Harganas tingkat provinsi berlangsung di halaman kantor otonom Kota Raja Kota Jayapura Kegiatan yang dimulai dengan olahraga bersama ini dihadiri oleh Deputi Binangka BKR BKKBN RI Dwi Listiawardani Kepala BKKBN perwakilan Papua Sarles Brabar Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Giri Wijayantoro Wakil Wali Kota Jayapura Haji Rustansaru Ketua TPPKK Kota Jayapura Kristina Elmano Dan jajaran BKKBN Papua serta instansi berkait Deputi Binangka BKR BKKBN RI Dwi Listiawardani mengatakan sesuai dengan slogan cinta keluarga cinta terencana Untuk di Papua terkait dengan program KB diperlukan teknik dalam berkomunikasi Agar bisa menyentuh masyarakat Bahwa KB bukanlah untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga Tetapi mengatur jarak kelahiran Sehingga anak-anak yang lahir dari setiap keluarga akan menjadi anak yang sehat, cerdas, dan kuat Keluarga manjir yang sejatelah di Provinsi Papua yang kita cinta ini Memerlukan sebuah teknik komunikasi yang lebih handal Lebih bisa menyentuh masyarakat Bahwa keluarga berincana itu bukan bertujuan untuk membatasi Tapi mengatur kelahiran Sehingga anak-anak yang lahir dari setiap keluarga Itu adalah anak-anak yang sehat, cerdas, dan kuat Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Tentunya dengan hidup terencana Dimulai dari merencanakan keluarga itu sendiri Semuanya akan tertata kehidupan ini dengan sebaik-baiknya Ada satu hal mungkin berkaitan dengan Bahwa kita sudah 50 tahun menjalani program Kependudukan keluarga bencana dan pembangunan keluarga ini Dan beberapa prestasi juga sudah kita raih secara bersama-sama Misalnya dari penurunan angka fertilitas Maupun dari indikator-indikator yang lain Satu hal di Papua Anirumbiak, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Saat membacakan sambutan Gubernur Papua Menyatakan, Hari Keluarga Nasional merupakan momentum yang tepat Untuk melakukan refleksi dan evaluasi Atas supaya kita dalam meningkatkan kualitas keluarga di seluruh Indonesia Dengan menumbukkan kesedaran setiap keluarga Dan selalu memperbaiki kualitas keluarga secara berkelanjutan Keluarga yang berketahanan diharapkan Mampu memberikan dampak positif di lingkungan keluarga sendiri Maupun lingkungan sekitarnya Dan dalam kehidupan berkeluarga Apabila telah melaksanakan dapat fungsi keluarga Yang terdiri dari fungsi agama Cinta kasih, perlindungan, pendidikan, ekonomi, reproduksi, sosial, budaya, dan lingkungan Diharapkan akan kelahirkan keluarga yang berkualitas Dan generasi yang lebih adil dan berada Peringatan harganas ke-25 Ditandai dengan pendanda tanganan komitmen Bersama oleh perwakilan pemerintah TPPKK dan para remaja Di kesempatan itu juga diserahkan bantuan Kepada 20 kepala keluarga dari kabupaten kota Pemberian vitamin A kepada balita Dan diakhiri dengan pengundian Lord Christ Tim Liputan TV Papua.com Tim Liputan TV Papua.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih.